Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nengsi Hinawati dari kelas 10 IPS 3 Di sini saya akan menerangkan tentang syarat berdirinya suatu negara secara konstitusional adalah adanya wilayah, rakyat, pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan kedaulatan oleh negara lain Pengakuan kedaulatan oleh negara lain terdiri atas dua bagian yaitu de facto dan de jure Yang pertama, pengakuan kedaulatan secara de facto adalah pengakuan berdasarkan fakta yang sungguh-sungguh nyata tentang berdirinya suatu negara Pengakuan kedaulatan de facto dibagi lagi menjadi dua yaitu Yang pertama, pengakuan de facto bersifat tetap bersifat tetap merupakan pengakuan dari negara lain terhadap suatu negara yang hanya bisa menimbulkan hubungan di bidang perdagangan dan ekonomi Yang kedua, yaitu pengakuan de facto bersifat sementara merupakan pengakuan dari negara lain tanpa melihat perkembangan negara yang bersangkutan Apabila negara tersebut hancur, negara lain akan menarik pengakuannya tersebut Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!